Itu sangat berpotensi untuk menciptakan Indonesia ke depan menjadi rusak dan menjadi radikal. Masyarakat-masyarakatnya tidak bisa diharapkan lagi. Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta berakhir pada Oktober, berperan dalam mendapatkan izin untuk membangun beberapa gereja katolik yang sebelumnya ditentang. Sekolah-sekolah Kristen jangan berharap untuk mendapat bantuan dari Departemen Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Di kesempatan ini kami suguhkan video cuplikan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kini terbongkar sudah, apa yang dikatakannya semua hanya untuk adu domba, tonton video ini sampai selesai. Kami mohon jangan di skip biar jelas kedustaannya, mangga sahabat Tukang Nyimak selamat menyaksikan. Pesantin di seluruh Indonesia, saya mengerti cara membuat kurikulum. Saya mengerti bagaimana manusia itu terhindar dari radikalisme. Itu saya sudah menyiapkan semuanya. Bahkan saya mengusulkan 300 itu Pak Menteri, itu bukan main-main atau bukan sebarangan. Saya ngomong, itu sangat berpotensi untuk menciptakan Indonesia ke depan menjadi rusak dan menjadi radikal. Masyarakat-masyarakatnya tidak bisa diharapkan lagi. Pak Menteri bisa melihat chatting mereka di bawah komentar mereka di Youtube saya. Mereka sepertinya tidak punya mental, tidak punya ahlak, bukan seorang muslim yang baik. Hei Udin Buronan, siapa yang mau dan siapa yang menerima bila keyakinannya dilecehkan dan dihinakan, kamu ini orang gila Udin menghina seenaknya keimanan orang lain. Kamu membacot asal enak untukmu sendiri, Nabi kami dihina, Al-Quran direndahkan, lalu kami umat Islam harus diam. Harus mendengarkan apa yang kamu omongkan, begitu keinginanmu Udin. Apa yang bisa dicontoh darimu? Boro-boro memberi contoh baik untuk orang lain. Untuk dirimu sendiri saja sudah aut-autan. Boro-boro kamu bisa mendidik yang lain, mendidik istri sendiri saja kamu tidak bisa, sehingga istrimu berselingkuh dengan laki-laki lain. Apakah itu yang harus dicontoh oleh kami? Lalu kamu bilang umat Islam menghina kamu melalui komentar Youtubemu, wajar Udin karena kamu tukang menghina, monyong lo Udin. Kamu merasa paling baik paling benar, mungkin benar menurutmu sendiri. Kami mau nanya, bila kami rendahkan Yesus, menghina Yesus, memcaci Yesus, merendahkan Yesus, apakah kamu akan diam? Udin kami umat Islam menjunjung tinggi Nabi Isa yang kau sebut Yesus. Kamu berani mencaci Nabi kami lalu kami harus diam, dasar botol, dan hanya orang tolol yang membenarkanmu. Karena mereka memaki-maki saya menghina, bisa Anda baca Pak Menteri, dan saya nggak hapus, saya nggak menghapus komentar-komentar mereka di Youtube saya. Karena saya perlu masukkan itu, seberapakah mentalitas bagusnya bangsa ini. Jangan kau hapus Udin biar untuk bukti, tapi kami pun punya bukti video cacimakimu, kedustaanmu, penghinaanmu terhadap umat Islam, justru kami kumpulkan videomu untuk mengetahui seberapa bejatnya ahlakmu, silahkan simpan Udin, malah baca semua olehmu. Tapi kamu harus tahu mereka menghinamu, karena kamu yang pertama menghina Nabi kami, dan minta dihapus 300 ayat Al-Quran, masa kami harus diam. Kamu egois Udin, kamu merasa benar sendiri, pantas istrimu pergi sehingga milih laki-laki lain, mungkin terpikir oleh istrimu, apa yang diharapkan dari tukang cacimaki keyakinan agama lain, sepertimu. Mengatakan bangsa ini penuh dengan ajaran agama. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana memperbaiki kurikulum dan memperbaiki kualitas para pendidik, kemudian kualitas sarana-prasarana, yaitu sekolah. Kalau mereka membangun pesantren seadanya dengan fasilitas tidak memperhatikan, mulai dari ruang belajar, ruang makan, asrama, kemudian juga toiletnya tidak diperhatikan, jangan memberikan kepercayaan kepada pesantren sepacem ini. Departemen agama itu terlalu prijudai sosial, hanya pesantren yang diberikan dana, yang dibantu. Tetapi sekolah-sekolah Kristen tidak dibantu oleh Departemen agama ini. Padahal ada anggarannya, di APBN itu ada. Tetapi karena prijudai sosial yang terjadi tadi, mulai dari Menteri Agama sampai Kanwil Depak itu tidak mengeluarkan dana ini. Semua omongan pendeta Saifuddin Dusta Belaka, benar-benar pendeta satu ini ingin memecah belah umat beragama. Din ini salah satu bukti bahwa negara kesatuan Indonesia tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Nih tonton diin. Gubernur Jakarta Anis Rashid Baswedan akan memberikan lebih banyak dana untuk skema multi juta dolar dalam rangka membantu memulihkan lebih dari 3.000 tempat ibadah di Jakarta, menurut seorang pejabat senior kota. Gereja-gereja Kristen, Masjid-Masjid Islam, dan kuil-kuil Buddha semuanya telah merasakan manfaat dari yang diperkenalkan Baswedan pada 2019, kata A. Cheng Saini, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Jakarta. Program tersebut telah menyediakan 10,65 dolar juta untuk merenovasi lebih dari 3.679 tempat ibadah termasuk 1.379 gereja, katanya. Dana juga telah disediakan untuk membayar pekerja gereja dan guru di sekolah minggu, kata pejabat itu di sebuah acara pada 22 Maret 2022 untuk mengumumkan dana tambahan untuk skema bantuan tahun ini. Tahun ini 11 miliar rupiah atau 786 ribu dolar akan digunakan untuk merenovasi setidaknya 65 tempat ibadah. Melalui ini, kami ingin mempromosikan toleransi semua agama di Jakarta, kata Zaini. Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta berakhir pada Oktober, berperan dalam mendapatkan izin untuk membangun beberapa gereja katolik yang sebelumnya ditentang. Ia terpilih pada 2017 setelah mengalahkan mantan gubernur Basuki Cahayapurnama, seorang Kristen. Ketua Gereja Pantekosta Indonesia, GPDI, Pendeta Joni Weol, mengucapkan terima kasih kepada Baswedan atas bantuan tersebut. Semua gereja di Jakarta telah menerima dana dari skema bantuan operasional tempat ibadah. Ini sangat membantu, katanya kepada UCA News. Pendeta Weol berharap skema serupa dapat diterapkan di seluruh negeri. Gubernur Anies telah menunjukkan melalui kebijakan ini bahwa beliau patriotik, toleran dan menghargai perbedaan, yang telah membantu menjaga kerukunan antarumat beragama di Jakarta, katanya. Baik sahabat tukang nyimak bagaimana, menurut Anda? Dan apa tujuan Saifuddin Sibulukusuntur ini yang selalu menggembar-gemborkan toleransi dan damai, kurang apa negara kita ini? Sekolah-sekolah Kristen jangan berharap untuk mendapat bantuan dari Departemen Agama. Padahal ini adalah program pemerintah. Ini adalah yayasan-yayasan seluruh di Indonesia ini membantu program pemerintah mencerdaskan bangsa. Tetapi memang memalukan ini. Baik Departemen Agama maupun Depdikbud, sama-sama kecurangan itu terjadi. Tadkala berbicara masalah perbedaan agama. Sok mangga bagaimana menurut Anda? Ucapan Pendeta Saifuddin ini. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!